Contoh lain, kisah tentang orang yang pernah membunuh 99 nyawa. Terus dia ingin ditobat, dia pertama salah alamat nanyanya ke rahib, ahli ibadah. Cuma punya semangat ibadah tapi jahil terhadap ilmu agama. Dia bilang, saya sudah ngebunuh 99 orang, apakah ada pintu tobat buat saya? Ya namanya orang gak ngerti ilmu agama, dia menjawabnya dengan logika. Hah? 99? Banyak benar? Gak ada kayaknya, gak ada pintu tobat. Akhirnya apa yang terjadi? Dibunuh sekalian itu si rahib jadi 100. Genep sudah. Tapi karena dia memang tetap pengen tobat, dia tanya-tanya lagi. Sampai akhirnya ditunjukkanlah kepada orang yang berilmu. Ya? Kepada orang yang alim. Ya, akhirnya dia ditunjukkan. Oh disana ada seorang yang alim, datanglah menemuinya. Mintalah fatwa kepadanya. Akhirnya orang yang berilmu pun ketika ditanya, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah ada taubat? Terbukakah pintu taubat bagi saya? Kata sang alim, na'am. Oh iya tentu. Waman yahulu baynah wabaynah taubah. Siapa yang menghalangi dia dari taubat? Gak ada. Selagi hayat di kandung badan pintu, taubat selalu terbuka. Sebesar apapun dan sebanyak apapun dosanya. Terus alim ini memberikan saran. Agar dia meninggalkan negeri yang disitu dia banyak berbuat dosa, maksiat dan membunuh. Disana ada negeri yang baik. Pergi sana. Bergabung bersama orang-orang soleh yang ada disana. Keberibadah, menuntut ilmu dan seterusnya. Karena ini benar-benar taubat, dia jalani. Ya padahal negeri yang dituju gak termasuk negeri yang dekat. Gak pake. Wah nanti deh saya mau nyari bekal dulu. Ya enggak. Dia langsung tinggalkan negeri yang disitu dia banyak berbuat dosa. Menuju negeri yang akan dia tuju. Disana dia akan bergabung bersama orang-orang soleh. Apa yang terjadi? Di tengah jalan meninggal dunia. Ya karena dia kurang persiapan kan? Gak ada perbekalan. Iya. Di tengah jalan yang meninggal dunia. Akhirnya dua malaikat turun rebutan. Malaikat Rahmat dan Malaikat Azab. Kata Malaikat Azab, saya yang berhak mengambilnya. Karena dia telah membunuh seratus nyawa. Kata Malaikat Rahmat, tidak. Saya yang berhak mengambilnya. Karena dia sudah taubat. Ketika dua malaikat ini bertikar, bertikai. Akhirnya Allah mengutus malaikat yang ketiga sebagai penengah. Sebagai hakim. Kata malaikat yang ketiga, ya sudah. Ukur saja jasad orang ini. Ke negeri mana yang lebih dekat? Apakah ke negeri yang dia tuju, berarti Malaikat Rahmat yang berhak mengambilnya. Ataukah ke negeri yang masih baru yang dia tinggalkan. Di situ dia banyak berbuat dosa. Berarti Malaikat Azab yang berhak mengambilnya. Ini kan adil ya. Akhirnya diukurlah. Dan subhanallah ternyata jasadnya sudah lebih dekat ke negeri yang akan dia tuju. Sehingga yang mengambil siapa? Malaikat Rahmat. Lihat. Ini belum sampai ke negeri yang baik. Tapi dengan niatnya dan langkah kakinya. Dia digolongkan ke dalam. Kebalisan orang-orang yang baik. Terima kasih telah menonton!